Salawat kajungjunan, iya tehka unggulan Karena orang-orang yang nanti pada hari kiamat Yang dikasih wawenang oleh Allah bisa membela yang lain itu Ada tiga kelompok Satu kelompok para nabi Dua kelompok para ulama Termasuk wali-wali Allah Karena wali Allah adalah orang yang sempurna dalam keulamaannya Tiga kelompok Para syuhada, orang yang mati syahid Ada yang mereka dikasih wawenang nanti pada hari kiamat oleh Allah Bisa menolong yang lain Makanya kita harus dekat dengan para nabi Wabil khusus sayyiduna wa maulana Muhammad SAW Banyak baca salawat Agar apa yang mendapatkan syafaat beliau Ikut memperjuangkan sunnah-sunnah beliau Sering memuji-muji beliau Baca maulidnya dan sebagainya Agar mendapatkan perhatian beliau, syafaat beliau Sering sejarah kemakom beliau Kenapa? Karena beliau sendiri yang pernah menyatakan Ini hadis isnatnya suhi Menurut para alih hadith Rasulullah Inna awlan nasibi sesungguhnya Orang-orang yang paling pantas Aulah itu Aulah itu yang paling pantas Mendapatkan syafaatku Yang paling pantas lebih dekat denganku Ingat? Itu salah satu maknanya Aulah itu Aulah nasibi Aulah itu yang paling pantas Paling pantas apa? Mendapatkan syafaatku Paling pantas Lebih dekat denganku Yaumal kiamah pada hari kiamat Aksaruhum alayya solatan Adalah orang-orang yang paling banyak Baca salawatnya kepada aku Di waktu di dunianya Makanya Berlomba Para solehin Orang-orang soleh Para wali Dan wirid Salawat Wirid salawat Berlomba Ada yang sehari Sekian ratus ribu Ada yang sehari Seribu Ada yang sehari Berlomba Baca salawat Berlomba Konon imam abul hasan Asyadili Radhiallahu ta'ala Beliau Wirid salawatnya Panjang-panjang Sehari Tidak kurang Salawatnya Dari seratus ribu Suatu hari Ada tamu Pejabat-pejabat Yang datang Kepada beliau Sibuk Sibuk akhirnya Mengantuk Dan Begitu beliau Mengantuk Saat itu juga Beliau Didatangi oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Beliau bermimpi Rasulullah datang Begitu Rasulullah datang Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Anakku Abu'l hasan Dan Aku pengen Mencium bibirmu Rasulullah Lalu bibir Imam Abu'l hasan Dicium oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Lalu Rasulullah Berpesan Kalau lagi sibuk Baca Salawat yang pendek Dijazahkan oleh Rasulullah Kepada Imam Abu'l hasan Itu diantaranya Allahumma salli Ala sadina Muhammadin Nabi Wa ala alihi Wa sahbihi Wa salim Allahumma salli Muhammadin Nabi Wa ala alihi Sallim Itu kan Salawat pendek Allahumma salli Ala sayidina Muhammadin Nabi Wa alihi Wa salim Salawat pendek Ringkas Tapi sudah mencakup Kesempurnaan Emang ada salawat Yang kurang sempurna Ada Karena dalam Sigoh salawat itu Ada dua Yang sempurna itu Harus ada Solak Soli Atau Soli Itu kan Mau dengan Pi'ilmati Mau dengan Pi'ilmudore Mau dengan Mazdar Mau dengan Ada kalimat Solak itu Dan harus ada Salam Ya Salawat Ya Salam Silahkan Kalau dari Kalau dari situnya Solak Salamat Kalau Soli Salim Pil'amar Pil'amar Kalau Fi'ilmadi Fi'ilmadi Begitu Tartibannya Bagusnya Salam Jangan Kalau di Sallallahu Alaihi Atau Sallallahu Ala Sayyidina Muhammad Wa As Salam Ini yang Sempurna Yang kedua Yang sempurna Itu Inget Menyebut Nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan Menyebut Namanya Dan Keluarganya Wa Ala Ali Ingat Wa Ala Ali Fahami Ini yang Sempurna Kalau Watopake Wasohbihi Itu adalah Tambahan Tambahan Lagi Watabi'in Tambahan Tambahan Yang intinya Wa Ala Ali Intinya Satu Ada Salawat Dua Ada Salam Tiga Ada Nabi Muhammad Salam Empat Ada Wa Ala Ali Itu Kesempurnaan Kalau Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Allahumma Salli Ala Muhammad Segitu Tidak Pakai Wasallim Sah Tidak Salawat Sah Tidak Pakai Wa Ala Ali Sah Dapat Pahala Pahala Masuk Kepada Apa Apa Yang Diisyaratkan Yang Dimaksud Oleh Allah Yang Dikehendaki Oleh Allah Yang Dikehendaki Oleh Rasulullah Sallam Oleh Allah Dalam Firmannya Sallu Alaihi Masuk Kalau Sallu Cuma Tidak Wasallimu Kalau Dalam Hadis Hadis Nabi Tentang Salawat Masuk Walaupun Tidak Pakai Salam Kalau Kita Melihat Perintah Allah Sallu Alaihi Wasallimu Harus Ada Salawat Dan Salam Fahami Tapi Dalam Quran Tidak Memakai Waala Ali Dalam Ayat Itu Kan Dalam Ayat Itu Tapi Datang Hadis Hadis Rasulullah Sallam Yang Sahih Yang Memakai Waala Ali Maka Kesempurnaannya Dijam'u Dikumpulkan Satu Salawatnya Ada Salamnya Ada Nama Nabi Muhammad Sallam Ada Itu yang Sempurna Walaupun Sah Dengan Domir Sah Sah Sama Sah Sah Dengan Domir Fahami Contoh Seperti Mana Kalau Ada Nyebut Nama Kangjeng Nabi Muhammad Sallam Contoh Salli Aleh Kan Suka Ada Begitu Salli Aleh Apa Artinya Salli Aleh Salli Ya Allah Semoga Engkau Menambah Salawat Alehi Kepada Beliau Tapi Masuk Beliau Kangjeng Nabi Muhammad Sallam Boleh Boleh Atau Dengan Khitab Ya Nabi Sallam Alaika Ya Rasul Sallam Alaika Ya Habib Sallam Alaika Salawat Salam Alaika Ada Salam Tapi Salam Didahulukan Ini Salawat Dibelakangkan Boleh Ada Kata Salawat Didahulukan Salam Dibelakangkan Itu Lebih Afdol Kenapa Karena Tertiban Perintah Allah Sallu Sallu Dulu Baru Wasallimu Sallu Ya Ini Salawat Dulu Wasallimu Dan Salam Tapi Boleh Juga Didahulukan Salam Seperti Dalam Ya Nabi Salam Alaika Salam Dulu Ya Nabi Salam Atasmu Ya Rasul Salam Atasmu Ya Habib Buhai kekasih Salam Atasmu Salawat Allah Alaika Segenap Rahmat Allah Atasmu Ya Mu 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 Alaika Sahih Faham Nah Faham 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 Sah Enggak Salam Saja Kepada Nabi Sah Dapat Pahala Dapat Pahala Alaihissalam Tidak Pakai Solat Alaihissalatu Wasallam Tapi Alaihissalam Sah Tapi Tetap Belum Sempurna Karena Perintah Salawat Ada Perintah Salam Ada Lalu Perintah Kepada Kepada Kangjeng Nabi Muhammad Nya Ada Lalu Perintah Kepada Ali Nya Keluarga Kangjeng Nabi Muhammad Salam Ada Faham Lalu ketika kita mengucapkan Waala Ali Keluarga Nabi Itu Siapa yang disebut Keluarga Nabi Itu Ini Makna Ali Ini Ada Makna Ali yang khusus Ada Makna Ali yang umum Dan Ada Makna Ali yang khusus Yaitu Isteri-isterinya Rasulullah Salam Salam Dan putera-puterinya Rasulullah Salam Dan Cucu-cucunya Rasulullah Salam Ini Makna Ali yang Khusus Ingat Ada Makna Ali yang umum Makna Ali yang umum Disabdakan oleh Nabi sendiri Bahwa Semua Yang bertakwa Kepada Allah Adalah Keluarga Kangjeng Nabi Muhammad Salam Salam Semua yang bertakwa Kepada Allah Adalah Ali Bagaimana Baiknya Ketika kita Memaknai Ali Ketika kita Dalam doa Baiknya Kata Sheikh Nawawi Sheikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Beliau Menyarankan Kepada Kita Niatnya Wa'ala Ali Itu Seluruhnya Dibawa Baik Ali Dalam Makna Khusus Maupun Ali Dalam Makna Umum Supaya Apa Supaya Semua Yang bertakwa Siapapun Itu Dari Zaman Kangjeng Nabi Adam Al-Solatu Al-Solam Ilah Yaum Al-Giyamah Dan Semuanya Baik Manusia Maupun Bangsa Jin Yang bertakwa Kepada Allah Semuanya Akan Terkurung Dengan Doa Kita Wa'ala Ali Sehingga Kita Dapat Pahala Kalau Wa'ala Ali Dengan Niatnya Umum Otomatis Wasohbihi Kebawa Wattabi'in Kebawa Tabi'it Tabi'in Kebawa Dan Seluruh Muslimin Muslimat Muminin Muminat Yang bertakwa Kepada Allah Semuanya Kebawa Faham 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 Oleh Kita Allah Allah Faham Itu Makna Wa'ala Ali Ini Berdasarkan Hadith Berdasarkan Hadith Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Sendiri Yang Beliau Menyatakan Makna Ali Itu Dengan Makna Yang Umum Ya Allah